Hei ho pop gengs! Anak sekolah sekarang masih ada gak sih jadwal masuk pagi dan masuk siang karena ruang kelas gak cukup? Hmm, paling malas deh ya kalo dapet jadwal masuk siang. Bawaannya ngantuk mulu, biar gak ngantuk nih. Salah satu cara ya berkreasi di buku pelajaran atau bagian belakang buku, iya kan? Tapi paling ya gambar seadanya aja sih. Gak sebanding sama buatan adik-adik gokil berikut ini. Ini dia coretan kreatif dan kocak siswa di buku pelajarannya. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Bapak gak rela kamu diambilin makanan sama mama. Ini kayaknya berangkat dari pengalaman pribadi deh. Gara-gara mamanya lebih perhatian sama si anak tiap kali makan, si bapak jadi kesel. Cita-cita kalau besar Kira-kira apa ya cita-cita anak yang mencoret ini? Jadi polisi, detektif, penjahat, atau pahlawan melawan kejahatan? Apapun itu, imajinasinya tentang seseorang yang menggunakan pistol itu keren banget dah. Lengkap sama keterangan detail soal sebelah matanya. Lihat deh. Gara-gara keseringan baca komik dewasa nih. Masih sama, mirip dengan foto kepala disambungin dengan gambar badan seperti tadi. Tapi, yang ini rada gak nyambung sih. Antara kepala sama badan. Kepalanya kakek-kakek, badannya kok cewek ya? Uh, mungkin imajinasinya itu sosok transgender kali ya? Atau gara-gara, hmmm, kamu habis baca komik dewasa ya? Masih takjub sama pelajaran sejarah? Nah, kalau yang ini kayaknya pelajaran sebelumnya habis belajar tentang sejarah kehidupan dinosaurus 250 juta tahun yang lalu. Saking kagumnya, sampe gak bisa move on. Di pelajaran selanjutnya, dia jadi gak bisa fokus. Malah nih ya, dia sibuk mengubah gambar tempat penyimpanan disket jadi dino berjenis Tyrannosaurus. Wah, keren ya? Eh, ngomong-ngomong, kamu kenal gak sih sama benda yang satu ini? Hihihi Ini juga nih, lagi belajar sejarah tapi gak fokus. Kayaknya gak bisa move on abis liat konser Metallica di Youtube pas jam istirahat tuh. Doi malah menggabungkan spesies manusia Homo Nian Dertal dengan band kesayangannya itu. Maka, jadi deh Nian Dertal Lika. Hahaha, ada-ada aja sih. Marx dan Engels di era Millennials Hmm, mungkin belajar sejarah emang membosankan ya bagi anak sekolah. Lagi-lagi nih pop gengs, coretan di buku sejarah nih. Karl Marx dan Friedrich Engels, dua tokoh yang sering disebut pemimpin pergerakan kaum buruh modern. Kayaknya siswa ini sibuk berimajinasi tuh saat gurunya menjelaskan. Membayangkan, gimana ya kalau dua tokoh itu masih hidup di era Millennials? Pasti gak ketinggalan selfie-selfie dong. Hihihi Biar gak capek jalan kaki, Beb. Duh, yang bikin coretan ini pasti anaknya perhatian deh. Tuh buktinya, gambar cewek jalan kaki nenteng buah aja sampai diubah tuh jadi pake motor. Hihihi Kalau di dunia nyata, mungkin kalau liat jalan kaki, terus kasihan, doi bakal tawarin bonceng kali ya. Atau sampai beliin motor juga. Hihihi Biasa, pesta ulang tahun emang kayak gini. Ya udah biasa sih kalau pesta ulang tahun anak sekolahan alias remaja, pasti makanan terutama kue tart lebih banyak habis kebuang karena lempar-melempar dan pada dimakan. Ufff! Ini yang bikin coretan mungkin sebel banget ya sama kelakuan temen-temennya yang membazir itu. Berangkat dari pengalaman pribadi nih. Mungkin pencoret ini udah pernah ngalamin kejadian ini kali ya? Iya, celananya kedodoran sampai terlepas saat pelajaran berenang. Jadinya pas liat gambar ini, langsung deh digambarin buat peringatan bagi yang lain. Berharap jangan sampai deh kejadian yang sama terulang ke kamu. Berangkat dari pengalaman pribadi 2 Masih dari pengalaman saat pelajaran olahraga nih. Sepertinya dia udah pernah jatuh atau melihat temannya yang lagi praktek lompat kayak gini kali ya? Sampai dikasih gambar tambahan segala. Hihihi Yah, bagus sih. Biar orang lain jadi waspada. Kalau lompat-melompat itu nggak selamanya bisa menderet dengan mulus. Hihihi Melewatkan serial Spongebob gara-gara les tambahan Paling kesel deh ya kalau menjelang ujian atau ikut lomba mata pelajaran, guru tiba-tiba suka ngasih les tambahan. Padahal kan, kita juga pengen hiburan. Nonton Spongebob misalnya. Nah, sepertinya kejadian itu juga yang dialamin sama pencoret buku matematika ini. Atau emang ngefans banget nih sama si bintang laut Patrick? Kamu gerah? Sama? Ketahuan nih yang bikin coretan ini pasti anak sekolah dasar yang kelasnya itu nggak punya pendingin ruangan. Sama kayak sekolahku yang Miss Queen ini. Jadinya gerah banget ya kalau pas lagi belajar siang-siang atau abis pelajaran olahraga. Keringat mengucur deras. Yang ada malah nggak konsen belajar. Jadinya, menggambar aja ah. Sekalian bikin kipas angin buat general di tentara Republik Vietnam? Tran Van Don ini. Hihih, gaya rambutnya emang kayak kena kibasan angin sih. Hihihi. Akibat belajar matematika di jam ngantuk Butuh hiburan di saat ngantuk, tapi masih harus lanjut belajar matematika. Duh, mau tidur di bangku belakang, tapi takut kelihatan. Yaudah, menggambar hal-hal lucu aja. Kayak yang ini nih. Gokil banget ya. Hihihi. Kelakuan Nobita di Dunia Nyata Hihihi, udah deh. Ini yang paling parah nih. Udah nyerah sama pelajaran rumus-rumus kimia. Pengen nangis? Kan nggak lucu juga. Hihihi. Jadi deh menggambar tokoh komik favorit panutan, yaitu Nobita si pemalas. Hihihi. Kelakuan Sambil Tunggu Kunci Jawaban Ini perbuatan siapa lagi? Kalau bukan, tipikal penunggu kunci jawaban dari temen di kalah ujian. Hihihi. Bukannya buru-buru menyelesaikan soal, eh, sempat-sempatnya menggambar aneka gerakan superhero. Yah, tapi kalau emang soalnya susah, mau gimana lagi coba? Hihihi. Makanya belajar sebelum ujian. Jangan main game mulu. Hihihi. Wah, kocak abis ya kelakuan siswa-siswa ini. Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, PopGangs, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Karena berbagi itu menyenangkan. Thank you for watching and bye! Sub indo by broth3rmax